Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini berat, dan disini pelajaran rakan-rakan sekalian Kita tahu dunia itu ujian Allah berfirman, sudah banyak ayat kita sebutkan Contohnya Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan mendeklir keimanan mereka, keislaman mereka Dan mereka tidak diuji oleh Allah Lalu di ayat yang ketiga, Allah berfirman Dan kami telah menguji umat-umat sebelum mereka Sehingga terbukti, mana orang-orang yang jujur Dan mana yang pembohong Nah salah satu varian ujian tersebut Allah akan buka pintu Pintu maksiat di hadapan kita Pada saat kita berada di titik nadir masjid kita Allah akan selalu buka Pintu maksiat di hadapan kita Di saat kita ingin jatuh-jatuhnya menghadapi takdir Allah SWT Menghadapi musibah Menghadapi problematika Jadi itu pintu maksiat di buka Persis di saat berada di tahapan di rendah Lalu berupaya move on Kita buka Kita jualan gagal Usaha gagal Anak pertama sakit opnam Anak kedua harus masuk SMP uang gedung Tidak ada pemasukan Tiba-tiba dari telpon menyapa telinga kita Teman kita menawarkan proyek haram Itu udah ratusan ribuan kasus seperti itu Hadirin ini lagu lama Ini kayak kaap nih Kita cekcok sama pasangan kita Lagi ribut-ribut Gak tau ada angin apa Mantan nelfon Iya loh Kejadian gak? Kejadian Lagi cekcok berat Kamu tuh gak ngerti aku mas Eh mantannya nelfon Dan mantannya Perhatian banget Setia Pendengar yang baik Cuma dulu kita putusin dia waktu kuliah Dia nelfon tuh Kejadian Ketemu teman kantor Kamu tuh kok gak kayak Mas Suryo ya Mas Suryo gak punya waktu mendengarkan curhatanku Gak humoris Kamu tuh lucu dan seterusnya Itu ujian dari Allah Pas di titik nadir Allah buka tuh Allah buka Itu sering kejadian Karena kan patternnya sama hadirin Allah yang menciptakan dunia dengan segala istrinya Dia lah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya Warna-warninya Cobaan-cobaannya Musibah-musibahnya Untuk apa sih Untuk menguji kalian Siapa yang paling baik amalannya Ini pelajaran besar dari KAAP Dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Iya kan Iya orang jadi pemakai Kenapa sih Kan lagi ada banyak masalah Tiba-tiba didekatin BD Iya Suruh pakai Jalan pintas Iya bisa nge-fly ya Masalah hilang Akhirnya candu Udah dimana-mana begitu deh Itu maksiat datang Pas kita lagi jatuh Lagi ambruk Lagi down Ini yang dialami KAAP Hadirin yang dirahmati oleh Allah teman-teman sekalian Makanya kalau kita paham konsep ini Maka kita harus tahu kelanjutan Dari kisah tersebut Begitu KAAP baca Ada angin segar dari Syam Apa kata beliau? Beliau senang Beliau bersyukur Biar tahu rasa Nabi dan para sahabat Mereka Mereka akan lihat betapa menyesalnya Mereka nganggurin orang sebaik saya Apakah itu yang beliau katakan? Enggak Beliau katakan Hadihi aizun minal bala Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu Ujian Jadi antum harus terapet Begitu ditawarin projek haram Ini ujian dari Allah Ucapkan apa yang diucapkan KAAP Hadihi aizun minal bala Ini ujian dari Allah Begitu mantan antum Melike Postingan antum Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya Iya Jangan salah loh Jangan pakai ucapannya Nabi Hadha min fadli rabbi Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Keliru dalil Ini apa? Ujian juga Enggak usah pakai ini saja Lalu KAAP Pergi ke dapur Lalu dia bakar surat tersebut Dibakar sama KAAP Dibakar Dari sini kita dapat pelajaran kehidupan lagi Kalau kita mengalami apa yang dialami KAAP Langsung putuskan katakan tidak Dan jauhi sebab yang bisa menjurumuskan kita tersebut Jangan dicoba-coba deh Jangan dicoba-coba Itu tadi Telepon dari mantan jangan diangkat tuh Telepon jangan diangkat Dia WA gak usah dibuka udah Dia dalam kondisi gitu Antum labil Iman Antum lagi down Antum buka habis Antum Begitu dapat tawaran Enggak Jangan bilang Yaudah gue pikir-pikir dulu ya Enggak Enggak usah ini gak main dipikir-pikir Mohon maaf Enggak Oh tapi proy Omsetnya bro Gila-gilaan Mohon maaf Enggak Kasihannya waktu presentasi 3 menit aja Enggak Makanya lihat KAAP membakar itu simbol Padahal udah tinggal buang selesai masalah Tinggal dibuang selesai dianggurin selesai Tapi dibakar Coba bagaimana perasaan Antum Antum menulis surat ke temen Begitu dia baca Terus dia bakar depan Antum Kira-kira Antum tersinggung gak? Tersinggung Itu simbol Jangan dipe Jangan dijalanin Jangan dilangkahi Jangan dicoba Langsung bilang enggak Kalau anda bilang enggak Anda akan aman Tapi kalau anda coba Habis Kalau punya masalah di rumah Akhirnya curhat di luar Habis Habis Itu gak akan berhenti sampai curhat Ini kejadian Kejadian dan kejadian KAAP Bakar Padahal cukup dibuang selesai Cukup dilepas Selesai Gak ada yang ambil Udah tersiasi Tapi beliau bakar Itu simbol Jangan maju Kalau maju anda habis Karena Sekali lagi Metode ujiannya sama Otomatis Kunci jawabannya juga sama Sama Begitu aja Cuman angkanya aja beda Jadi sama Seperti misalnya KAAP dikasih Soal ujian matematik Luas Persegi panjang Panjang lima Lebar Tiga Hasilnya berapa tuh Udah semangat-semangat Lupa lagi Lima belas Panjang kali lebar Nah antum Sekarang nih Hari ini Cuman beda angka doang Panjangnya sepuluh Lebarnya tiga Yang penting hafalin rumusnya Panjang kali lebar Panjang kali lebar Selesai Itu obatnya tuh Ketika kita berada di titik nadir Ujian dari Allah Lalu pintu kemaksiatan dibuka oleh Allah SWT Katakan tidak Jangan nyoba Sekali anda main Habis Kita harus lebih yakin dengan janji Allah SWT Kita harus lebih percaya yang intangible Daripada tangible yang kita lihat Karena dunia itu sandiwara Annamal hayatul dunya la'ibun Sesungguhnya dunia itu Sandiwara Enggak real tuh Ketika anda dengar Dia menawarkan keuntungan Enggak real Yang real itu janji Allah Inna wa'dallahi haqqun Janji Allah itu benar Dan itu pasti Allah akan menguji keyakinan kita Kan itu firman Allah dalam surat As-Sajadah Ayat 24 Dan kami akan jadikan Sebagian dari mereka imam Pemimpin Orang-orang sukses Yang berjalan di atas jalan kami Kapan kami sukseskan mereka Kami jadikan mereka sebagai pemimpin Ada dua kan syaratnya Lama sobaru Ketika mereka sabar Ketika mereka sabar Wakanu biayatina yukinun Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami Yakin Mereka yakin Mereka lebih percaya Sabda Nabi SAW Tidaklah seseorang berdua-duaan dengan wanita Illa wa syaitanu thalithuhuma Kecuali ketiganya syaitan Jadi Ini bunuh diri Gak mungkin Masa rumah tangga saya selesai Dengan bangun hubungan dengan orang luar Itu pelarian Gak mungkin Ya mahaqullahu riba Allah menghancurkan riba Gak mungkin ini solusi dari masalah ketika anak saya Masuk rumah sakit Harus bayar uang gedung Gak mungkin Allah hancurkan itu Gak mungkin sesuatu yang dihancurkan oleh Allah Menjadi solusi dari sempitnya kondisi kita Gak mungkin Yakin gak tuh Dan orang-orang beriman lebih yakin dengan apa yang Allah firmankan daripada Ilusi-ilusi dunia Dibakar oleh Ka'ab bin Malik Dibakar Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Dan Ka'ab melakukan keputusan yang tepat Keputusan yang tepat Jadi itu rumusnya Kalau Antum diamkan Antum cuekin Antum gak respon Iman Antum aman Dan Antum akan lulus ujian tersebut Tapi Antum coba bermain habis Kalau Ka'ab tidak membakar Beliau bisa murtab dari agama Allah SWT Itu tidak boleh lakukan Akhirnya hari-hari berat itu Sampai pada hari yang ke-40 Hari yang ke-40 Hari yang ke-40 Inna Rasulullah S.A.W. ya'muruka an ta'tazilam ra'atak Rasulullah S.A.W. memerintahkan Engkau wahai Ka'ab Untuk menjauhi istrimu Menjauhi istrimu Jadi perlu teman-teman ketahui Selama 40 tahun Perintah memboikot Ka'ab bin Malik Berlaku Untuk seluruh orang Kecuali istri dan anak-anak Istri dan keluarga Istri Tidak diperintah Mendiamkan Ka'ab Jadi Pada saat Nabi mencoiki Mendiamkan beliau Abu Bakar mendiamkan beliau Umar mendiamkan beliau Uthman mendiamkan beliau Ali bin Abi Talb mendiamkan beliau Istri Ka'ab tetap melayani beliau Jadi Apa yang kita dengar sebelumnya Itu gak berlaku buat istrinya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ketika para ulama membahas masalah ini Mereka mengatakan Ada pelajaran penting Buat kita semua Alasan kenapa Perintah untuk memboikot Ka'ab bin Malik Tidak berlaku untuk istri Karena ini salah satu Faktor yang membuat Ka'ab bisa bertahan Hilal bisa bertahan Murara bisa bertahan Karena istri memiliki peran yang sangat vital Untuk mensupport suaminya Di saat-saat kejatuhan suaminya Di hari-hari berat suaminya Itu istri itu Setuju yang belakang Ijma Ijma Subhanallah Gak ada khilaf Itu dibalik Laki-laki yang tegar Ada sosok istri di belakang dia Itulah alasannya Kenapa Ka'ab Bisa bertahan Salah satunya Setelah taufik dari Allah Itu faktor istri Istri yang mensupport Istri yang mendukung Istri yang berada Di samping beliau Dalam suka maupun duka Istri yang berkhidmat Istri itu Oleh karena itu Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Kalau kita ingin survive Di saat kita dapat musibah dari Allah SWT Kita harus punya istri Yang tegar Istri yang kuat Istri yang bisa mensupport kita Ini penting buat antum Khususnya kan mayoritas antum kan jomblo-jomblo semua ini Kelihatan dari muka-mukanya Muka-muka polos Benar ya Jadi kalau cari istri Itu cari yang begitu Makanya kan Dalam hadis Bukhari Ketika Nabi SAW Merendung di Gua Hira Lalu shock dengan kehadiran Sosok yang gak pernah Beliau lihat sebelumnya Yang tidak lain Tidak bukan adalah Malaikat Jibril Bukan hanya shock secara sikis Beliau shock secara fisik Karena beliau didekap dengan Dekapan yang luar biasa Rapnya Sambil diperintah untuk membaca Iqra ma'ana biqari Aku gak bisa baca Didekap lagi Ikra Saya gak bisa baca Sampai tiga kali Maka turunlah ayat Iqra bismi rabbi Khalaq yang kita kenal Dengan turunnya wahyu yang pertama Hadirin Yang menarik Dalam Saat-saat gundah tersebut Di saat Nabi larut dalam kegalauan Beliau turun Dari Dari Gua Hira Dan beliau menuju Ke sebuah tempat Tempat mana yang beliau tuju Rumah beliau dengan Khadijah Saya ingin tanya Antum kalau lagi ada suntuk Masalah kerjaan Yang Antum cari siapa? Bener istri? Bro kita ketemu di tempat biasa yuk Gua lagi pening nih Gua butuh cari angin Gitu Yang dicari bro Bukan istri Bro Nabi enggak istri yang dicari Istri Jadi Nabi enggak Enggak ngubungin Sahabatnya Nabi enggak hubungin Abu Bakar Nabi enggak cari Abu Talib Nabi enggak cari Abu Lahab Hubungan Nabi dengan pamannya Abu Lahab Pada saat itu sangat Erat Tapi Nabi enggak cari Abu Lahab Yang nabi cari Khadijah Kenapa? Karena Khadijah tegar Khadijah tenang Khadijah dewasa Khadijah matang dalam berpikir Khadijah lah yang bisa menenangkan beliau setelah Allah SWT Senangkan banyak istri pada hari ini Pak Ustadz bukannya enggak mau curhat sama istri Baru tiga menit dia udah mulas Pak Ustadz Udah deg-degan Udah heboh Udah histeris Ini disana Bukan dibelakang situ Bukan Tenang aja Ingat pelajaran yang lalu-lalu Enggak boleh baper Ini wanita yang disana Ya wajar suaminya enggak bisa Atau enggak mau menjadikan Istrinya sebagai teman curhat Karena enggak bisa diandelin Panikan Grogian Beda dengan Khadijah Dan itu terbukti Pilihan Nabi enggak salah Begitu sampai ke rumah Khadijah Nabi langsung mengatakan Zammiluni, zammiluni Selimuti aku ya Khadijah Tolong selimuti Khadijah tenang aja Ada apa bang Apa bicara dong bang Enggak Santai aja Oh selimuti-selimuti Tenang aja Khadijah tuh tenang Lalu Khadijah biarkan suaminya curhat Dan mengalirkan curhat tersebut Begitu selesai Apa openingnya Khadijah Wallahi Innallahi la yukhzika Wallahi innaka la yukhzika Allahu abada Demi Allah Engkau tidak mungkin dihempaskan oleh Allah Artinya Wahai suamiku berbahagia lah Ini indikator positif Ini bukan syaitan Ini bukan jin Ini malaikat Jadi Khadijah itu mengangkat Moril suaminya Itu Khadijah Nah begitu juga dengan Kaab Hilal Dan Murorah Kenapa Istri-istri mereka Dibiarkan untuk tetap Berinteraksi dengan mereka Karena istri adalah Kekuatan Istri itu punya peran yang sangat luar biasa Oleh karena itu Para Akhwat-akhwat di belakang Itu kita harus latihan menjadi istri yang tough Istri yang kuat Istri yang punya mental Dan gak ada jalan yang lebih baik Kecuali kembali kepada Allah Menjadi tough itu kuncinya iman kepada takdir Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi gak mungkin kita menjadi istri yang kuat Yang tough Yang matang Kalau kita gak tahu konsep iman Kalau kita gak pernah tahu Nama-nama dan sifat-sifat Allah Hadirin Tapi di hari ke-40 Mereka Diperintahkan menjauh dari istri-istrinya Nabi memerintahkan engkau Untuk menjauhi Istrimu Begitu menempatkan perintah dari Nabi Ka'ab langsung bertanya Utollikuha amma za'af'al Tunggu-tunggu Saya belum paham maksud kamu Saya harus menceraikan istri saya Atau Maksudnya Hal lain Gimana nih Maksudnya menjauhi itu diceraikan Atau hanya sebatas menjauh secara Sementara Kata utusan Nabi La Balik tazilha Wala tukarribannaha Enggak Bukan diceraikan Cukup dijauhi Dan jangan didekati Gak boleh berhubungan lagi Gak boleh ini Dijauhi dulu Dan ini juga berlaku Untuk dua sahabatku Kata Ka'ab Muroroh didatengin Hilal pun didatengin Maka Ka'ab mengatakan Kepada istrinya Ilhaqi biahlik Fakuni Ma'ahum Atau Fakuni indahum Hatta yakdiallahu Fi hadhal amr Istriku mulai detik ini Pulanglah ke rumah orang tuamu Tinggal di sana Kita lihat Apa yang Allah putuskan Untuk rumah tangga kita Allahu Akbar Ini baru orang beriman Ini yang membedakan Ka'ab dengan kita Kalau kita Mungkin udah meledak Ini udah kelewatan Pak Ustadz Udah kelewatan Pak Ustadz Gue udah sabar Dicuekin Rasul Gue udah sabar Dicuekin Abu Kotadah Gue udah sabar Dicuekin satu pasar Terus begitu Raja Gosan menawarkan Semua fasas dunia Gue bakar tuh Gue bakar tuh surat Ini bini gue Pak Ustadz Tuh Masa disuruh jauh juga Ini gak bener nih Rasul Tuh Rasul gak bener Gue gak terima Mulai ngungkit-ngungkit jasa Kan kita gitu tuh Udah deh gue udah cukup Mingkem dari tadi Kan gue ikut perang Ikut perang Perang Uhud Ikut perang Sifin Ikut perang Banil Mustalik Ikut perang Khaybar Ikut pembukaan Kota Mekah Itu gak ada nilainya Apa Kok sekarang Dia udah kelewatan Gue gak terima Itu tuh Gak punya iman Gak punya iman Jadi nafsu yang bicara Lupa Surat An-Nisa 65 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fala warabbika layu'minun Hatta yuhakkimuka Fima syajarabainahum Demi Allah Kata Allah Demi Allah Allah bersumpah Dengan dirinya Dan ini jarang Yang paling sering Allah bersumpah Dengan makhluk Masih ingat gak Allah sempat dengan makhluk Di beberapa ayat Contoh ya Wal asri Demi Waktu Atau demi Waktu asar Ada yang bisa kasih contoh lagi Wasyamsi Demi matahari Walqamari Demi bulan Tapi untuk An-Nisa 65 Allah bersumpah Dengan dirinya Fala warabbika Demi Rabbmu Layu'minun Mereka tidak akan beriman Mereka bukan orang Islam Sampai mereka penuhi Tiga kriteria berikut ini Hatta yuhakkimuka Fima syajarabainahum Sampai mereka Menjadikan engkau Hakim Di setiap Masalah Masalah Mereka Setiap Problematika kita Kita kembalikan Ke Rasulullah S.A.W Itu iman Kata Allah Kita kembalikan Kepada Rasul Yang kedua Yang kedua Enak Ayo pulang ke rumah Kamu ya Pulang ke orang tua Kita lihat Apa keputusan Allah untuk rumah tangga kita Gitu Allah yang mutusin Ini kabur Luar biasa Beliau dapat Sanksi sosial Beliau disuruh pisah Sama istri Lagi down Tapi mereka Beliau tidak lupa Diri Sebagai seorang Muslim Muslim artinya Menyerah Diri Kita udah belajar Menyerah Bener gak kita Nyerah Nah itu orang beriman Saya harus ceraikan Atau enggak 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 usah Semua diserahkan Kepada Allah Bukan dengan akal Akal itu Harus kita gunakan Tapi ada ranahnya Bukan dengan Hawa nafsu Wayusallimu Taslimah Dan di ayat 65 Tersebut Kerintirnya ketiga Dan mereka menerima Dengan penuh totalitas Lapang aja Dan nerimanya Oh yaudah Yaudah kamu pulang Kerumah orang tuamu Pulang tuh istrinya Ka'ab seorang diri Lalu Ka'ab melanjutkan ceritanya Pada saat itu Kata Ka'ab Ja'at Imratu Hilal bin Umayya Ila Rasulillah Sallallahu Sallam Istri dari Hilal Satu dari tiga Ka'ab Hilal Murara Itu istri dari Hilal Datang ke Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini menunjukkan bahwa Wanita bisa berkomunikasi dengan laki-laki Selama sesuai dengan Rambu dan batasannya Datang ke Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Lalu Istrinya cerita Ini lihat istri yang baik Kata istrinya Ya Rasulullah Hilal itu Suamiku Sallallahu'at itu Hi'ilah itu Suamiku itu orang yang sangat tua Tua beliau itu Dan beliau gak punya pembantu Gak punya asisten Kalau aku disuruh Berpisah dengan belak kesian Gak ada yang melayani nanti Apakah engkau tetap Tidak suka kalau aku Berkhidmat kepada suamiku Yang seperti ini Bukan ngotot Ya Rasulullah gimana Ini saya mau menyampaikan Kondisi suami saya itu demikian Apakah ada dispensasi Atau tetap engkau tidak memperbolehkan Kalau engkau tidak memperbolehkan yaudah Gak masalah Tapi mungkin ada pertimbangan khusus Itu tuh para sahabat Nanya ada dalilnya enggak Gimana sabda Rasulnya Gimana larangannya Bukan langsung Asumsi, asumsi, asumsi Dan asumsi Nanya tuh Kalau memang gak boleh Harga mati Udah net Ya udah Saya akan Menjauh dari suami saya Kata Nabi Oh kalau kayak gitu Gak masalah Cuman La yukriban naki Jangan sampai Hilal berhubungan intim Dengan kamu Itu syaratnya Jadi kamu boleh ngelayanin Boleh nyuciin pakaiannya Masih boleh buatin teh manis panas di pagi hari Boleh buatin nasi goreng teri Terus yang pokoknya macam-macam Udah boleh sop buntut di siang Pokoknya boleh deh Tapi jangan berhubungan Apa kata istrinya? Kata istrinya ya Rasulullah Jangankan berhubungan Ini hilal Mabihi min harakatin ila syayid Dia itu selama 40 hari ini gak bergerak Nangis aja 40 hari nangis Allah Udah gak mud Rebahan aja dia Paling kalau bergerak sholat Udah dia merenung Karena-kandang pandangannya Hampah Karena khawatir dosa-dosanya Akan menghadap dia Khawatir termasuk menjadi orang munafik 40 hari nangis Hilal Ahli badar Orang yang ikut perang badar Dan sudah kita tekankan pada pertemanan yang lalu Jadi selama 40 hari kerjanya nangis 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 Ingat Jangan ada yang suudan dengan hilal Masa laki-laki nangis Pak Ustaz Cupu banget sih Ya Antung udah pernah perang Ini gak pernah absen perang Dan ahli badar Tapi takut dosa Karena beliau tahu Sehebat-hebat beliau Beliau gak akan bisa menanpedi nyapin neraka Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini istri yang soleha Yang memperjuangkan suaminya Selama tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang berkhidmat untuk suaminya Semangat melayani suaminya Karena istri itu melayani suami Bukan sibuk di luar Melayani suami Melayani suami Itu tugas utama Nabi katakan Fa'inna hujan natuki au naru Kita ini hidup mau nyari apa sih Nabi mengatakan Kepada wanita yang sudah bersuami Lihatlah bagaimana suamimu Memandangmu Karena sesungguhnya suamimu itu surgamu Atau nerakamu Itu istri Hadirin simple aja deh Setiap hidup itu harus balance Harus balance Harus seimbang Harus ada yang Di luar Harus ada yang di dalam Harus ada yang mencari nafkah Harus ada yang berkhidmat di rumah Antum suka bola nih Klub yang paling Produktif cetak gol itu Klub apa Barcelona Kalau Barcelona Dengan trisula mautnya itu Si Messi Neymar Dan siapa satu lagi itu Suarez itu Itu semua Itu mainnya gila-gilaan Tapi gak ada keeper Gak ada yang jaga gawang Kira-kira menang gak Gak mungkin Nah begitu juga Gak mungkin bisa menang di dunia Kalau rumah tangga itu Isinya striker semua Gak mungkin Gak mungkin Mustahil Itu mau pelatihnya Gordiola Mourinho Johan Cruyff Gak bisa Harus ada keeper Harus ada keeper Gak mungkin Itu isinya striker menang itu Gak mungkin Mustahil Cuma kita renungkan Ini untuk kebaikan kita Karena kalau dua-duanya striker Gawang kosong Ya kebobolan Kan begitu Kan begitu hadirin Innal labibabil isyara tiap hamu Kata para ulama Orang yang cerdas itu cukup Dengan isyarat Dia sudah paham Hadirin yang dirahmati oleh Allah Berkhidmat Jadi suaminya nangis saja Dia diganti Ganti 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 Sarung bantal Sarung guling Dan seterusnya Itu tuh istri itu Istri itu demikian Dan disitulah terciptanya Kebahagiaan di rumah tangga Sakina Mawadda Warahmah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu lobby Istrinya siapa tadi Hilal berhasil Maka Kaab dapat masukan Dari keluarganya Ba'de ahli Karena kita tahu Bahwa pembokatan ini Berlaku Kecuali istri dan keluarga Anak-anak Apa masukan yang Kaab terima Laustak dhanta Rasulullah s.a.w Laqad adhina limraatihi Ladi ibn Umayyah Kaab Kenapa engkau Engkau gak minta izin aja ke Nabi Agar istrimu itu Tetap stay sama kamu Mendampingi kamu Itu udah ada buktinya Istrinya Hilal Berhasil Berhasil istrinya Kan berhasil tuh Gak disuruh balik ke rumah keluarganya Kamu juga minta aja Tapi Kaab mikir Gitu Gak sama kata Kaab Akhirnya Kaab bilang Bagaimana mungkin aku Kata Kaab Kalau aku tetap minta izin Aku tidak tahu bagaimana respon Rasulullah s.a.w Ketika mendengar permohonanku Sedangkan beliau tahu Wa'an rojulun syab Aku adalah seorang anak muda Kan beda Hilal kan udah tua Aku masih muda Ya beda lah Gak bisa dikiaskan Gak bisa disamakan Ini gak apple to apple Dan Kaab Takut kalau Nabi marah Lihat para sahabat Takut kalau Nabi marah Itu para sahabat Kalau orang kafir marah Sahabat gak takut Orang munafik marah Sahabat gak takut Tapi kalau Nabinya marah Takut mereka Aku gak tahu Apa respon Nabi Kalau aku berani melemparkan itu Karena gak sama Akhirnya aku putuskan Untuk tidak meminta Kepada Nabi s.a.w Akhirnya Aku jalani hari-hariku Tanpa istri dan keluarga aku Sehingga genaplah 50 hari Hadirin yang dirahmati oleh Allah s.w.t Apa hikmah Ini penting Ini konsep hidup Apa hikmah Di hari yang ke-40 Kaab Hilal Dan Muroro Diminta Untuk Menjauh dari Istri-istri mereka Hari ke-40 Hal ini dibedah Oleh Al-Imam Ibn Al-Qaim Dalam Zadul Ma'ad Dan para ulama yang lain Mereka mengatakan Karena 40 Ke 50 Itu golden timenya Ini 10 hari Final Karena kan pemboikotan Berapa hari 50 Ini menuju Juara Menuju Tawbat Allah Ingin Ketiga Orang itu Totalitas Beribadah Kepada Allah s.w.t Sebagaimana Di 10 hari Terakhir Ramadhan Kita diminta Oleh Allah Dan Rasulnya Beriktikaf Dan pada saat Kita beriktikaf Allah turunkan Al-Baqarah 187 Dan janganlah Kalian Bercampur Dengan istri kalian Pada saat Kalian Beriktikaf Di masjid-masjid Allah s.w.t Di 10 hari Terakhir Kita menjauh Dari istri kita Dan kita sibuk Beribadah Kepada Allah s.w.t Kenapa? Karena 10 hari Terakhir Ramadhan Final Dan anda harus Habis-habisan Di sana Itulah sebabnya Ketika kita Haji Dan umrah Dan kita Berihram Kita tidak boleh Berhubungan Dengan istri Karena itu Prime time Allah ingin kita Beribadah Allah ingin kita Habis-habisan Agar hasilnya Positif Ini Mendekati garis Finish Gas Harus Diinjak Gas Pol Hadirin Gas Pol Mendekati garis Finish Bukan Rem Maka mereka Harus Dikarantina Agar Sujud Kepada Allah Agar Berzikir Kepada Allah Agar Semakin Berbanyak Istighfar Istighfar Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Karena Hanya Dengan Ibadah Semua Masalah Mereka Diselesaikan Oleh Allah Makanya Di akhir-akhir Surat Al-Hijjir Apakah Kata Allah Tiga ayat Jadilah 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 Termasuk Orang-orang Yang Sujud Orang-orang Yang Banyak Sholat Dan Tetap Beribadah Kepada Allah Sampai Mati Kata Allah Hadirin Ketika Kita Sedang Susah Perbanyak Ibadah Kepada Allah Pada Pada Saat Kita Sedang Jatuh Perbanyak Ibadah Kepada Allah S.W.T Agar Kita Mendapatkan Jalan Keluar Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Allah Berikan Jalan Keluar Jangan Bermimpin Dapat Jalan Keluar Kalau Kita Tidak Mau Sujud Kepada Allah Minta Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Dengan Banyak Mengerjakan Sholat Ini Hikmat Di hari Keempat Puluh Mereka Dipisahkan Dari Istri Istri Mereka Bukan Ingin Menyiksa Mereka Bukan Ingin Menyengsarakan Mereka Tapi Agar Mereka Mendapatkan Hasil Terbaik Hasil Terbaik Agar Fokus Beribadah Karena Solusi Dari Masalah Ini Hanya Ibadah Jalan Keluar Dari Masalah Masalah Kita Bertakwa Kepada Allah Maka Di masa Masalah Krusial Ini Kita Harus Fokus Beribadah Kepada Allah Subhanahu Kalau Kalau Tidak Bisa Tidak Mungkin Tidak Mungkin Karena Menciptakan Masalah Itu Yang Menciptakan Solusi Buat Kita Jadi Mereka Diminta Untuk All out Untuk Habis Habisan Itulah Alasannya Kenapa Nabi Meminta Mereka Untuk Menjauhi Istri Istri Mereka Dan Itu Dijalani Ke Up Dengan Baik Hari 41 Hari 42 Hari 43 Hari 44 45 46 47 48 49 Dan 50 Beliau Habiskan Dengan Ibadah 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 Sampai Hari 50 Waktu Solat Subuh Yang Akan Kita Ceritakan Pada Rabu Yang Akan Datang Insya Allah Ini Yang Bisa Disampaikan Dan Kita Bicara Tentang Hari Yang 50 Hari Hari Menjadi Klimaks Dari Pembicaraan Kaab Bin Malik Hari Yang Penuh Sensasi Hari Yang Penuh Dengan Gejolak Emosi Insyaallah Kita Akan Menyelami Bersama Sama Pada Rabu Yang Akan Datang Kita Buka Sesi Tanya Jawab Assalamuala Nabi Muhammad Oke Kita Buka Sesi Tanya Jawab Kita Mungkin Oke Kita Persilahkan Untuk Sisters Terlebih Dahulu Silahkan Ada micnya Sudah Oke Oke Nisa Silahkan Saya Ini Bersanya Apakah Orang yang Bertaubat Dari Dosa Jika Sudah Bertaubat Lalu Mengulangi Dosanya Itu Apakah Diteruskan Dosanya Lama Kembali Sebab Dinyatakan Data Tawbat Masuhah Adalah Tidak Mengulangi Dosa Selamanya Terima Kasih Agak Pelan-pelan Bisa Nggak Nisa Boleh Diulang Nisa Ya Diulang Saya Pelan-pelan Pelan-pelan Misalnya Kita 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 Mengulangi Dosanya Lagi Dosa Yang Sebelum Kita Bertaubat Apakah Dicatat Dua Kali Karena Sebab Kalau Taubat Masuhah Itu Tidak Mengulangi Dosanya Selamanya Oke Oke Terima Kasih Nisa Kita Tunggu Ya Joso Goloher Mikrofon Pegang Dulu Ya Mbak Nisa Ya Mbak Nisa Nanti Kalau Bisa Ada Silahkan Nisa Iya Mbak Nisa Ya Dari Mana Oh Dari Tumpet Ya Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pertanyaan Sangat Bermanfaat Buat Kita Semua Termasuk Yang Berbicara Nabi Nabi Sallallahu Assalam Bersabdaku Lubani Adam Khattah Setiap Anak Adam Pasti Banyak Melakukan Kesalahan Artinya Kesalahan Itu Sebuah Karakter Sebuah Sifat Yang Tidak Mungkin Terpisah Dari Diri Seorang Anak Manusia Jadi Ketika Dia Taubat Hari Senin Bukan Berarti Dia Bisa Melakukan Cleanse Di Hari Selasa Rabu Kamis Sampai Dia Meninggal Dunia Enggak Justru Ketika Dia Taubat Hari Senin Lalu Dia Khilaf Lagi Dia Taubat Lagi Dia Khilaf Lagi Dia Taubat Lagi Terus Begitu Sampai Akhir Hayatnya Makanya Ibnul Qayy Menyatakan Bahwa Taubat Adalah Kewajiban Seumur Hidup Kewajiban Seumur Hidup Nah Yang Jadi Parameter Adalah Kejujuran Kita Pada Saat Kita Taubat Kalau Pada Saat Kita Taubat Kita Benar-benar Menyesal Dan Ingin Menjadi Orang Baik Dan Itu Jujur Antara Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Taubat Kita Diterima Walaupun Nanti Minggu Depan Khilaf Lagi Tapi Enggak Diskenaryokan Blueprintnya Enggak Sampai Sana Gitu Tapi Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Seseorang Mengklaim Dia Taubat Padahal Di Dalam Hatinya Masih Ingin Untuk Mengerjakan Dosa Tersebut Atau Kalau Ada Kesempatan Kenapa Enggak Dan Pikiran Pikiran Kotor Yang Lain Nah Itu Yang Enggak Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Orang Yang Benar-benar Jujur Benar-benar Tulus Tapi Laqadar Allah Bulan Depan Jatuh Lagi Tiga Bulan Akan Datang Tidak Dipermasalahkan Oleh Selama Dia Hapus Dengan Taubat Lalu Dihapus Dengan Taubat Lagi Dan Terus Dihapus Dengan Taubat Mungkin Itu Oke Itu Jawabannya Nisa Bagaimana Jelas Halo Nisa Iya Udah Terima Kasih Oke Sama-sama Oke Kita Buka Kita Buka Brothers Yang Mau bertanya Silahkan Ada Silahkan Mau Nanya Sesuai Tema Boleh Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Hadi Silahkan Hadi Saya mau Menanyakan Seperti kita Ketahui Khususnya Dari Perang Tabu Sahabat-sahabat Yang Tidak Mengikuti Perang Tabu Itu Dikategorikan Sebagai Kaum Munafikun Kemudian Yang Saya Tanyakan Adalah Seperti Kita Ketahui Beberapa Saat Saat Yang Lalu Mungkin Seperti Alim Ulama Adalah Pewaris Nabi Kemudian Seperti kita Ketahui Beberapa Hari Waktu Yang Lalu Beberapa Alim Ulama Di Indonesia Jakarta Menyerukan Untuk Melakukan Aksi Damai Seperti Itu Kemudian Yang Saya Tanyakan Adalah Apabila Ada Kaum Muslimin Yang Tidak Mengikuti Perintah Para Alim Ulama Apakah Tergolong Dalam Kaum Munafik Munafik Seperti Itu Oke Ini Kontemporernya Oke Nice Terima kasih Hadi Jaso Gullah Terima kasih Jaso Gullah Kepada Hadi Atas pertanyaannya Pertanyaan yang Sangat Bermanfaat Yang Pertama Mungkin Kita Perlu Koreksi Sedikit Aja Redaksinya Beliau Tadi Katakan Sahabat Yang Tidak Ikut Perang Tabuk Dikategorikan Sebagai Orang Munafik Mungkin Sedikit Kita Ganti Kata Sahabat Dengan Orang Karena Kalau Dia Menjadi Sahabat Gak Mungkin Dia Munafik Sahabat Dan Munafik Itu Seperti Air Dan Minyak Gak Mungkin Berada Dalam Satu Jiwa Yang Sama Nukathir Dalam Kitab Bidayah Wani Hayah Dan Beberapa Para Ulamang Lain Mengatakan Bahwa Yang Tidak Ikut Perang Tabuk Itu Ada Beberapa Faktor Tidak Diponis Semua Sebagai Orang Munafik Yang Pertama Ya Orang Munafik Yang Gak Punya Udur Tapi Ketika Ketemu Sama Nabi Mereka Berbohong Itu Yang Pertama Yang Kedua Trio Ini Kaab Hilal Dan Murara Yang Tidak Punya Alasan Syari Sama Sekali Dan Mereka Jujur Kita Gak Punya Alasan Dan Pada Akhirnya Diboykot Yang Ketiga Orang Orang Yang Punya Udur Atau Punya Alasan Syari Seperti Seperti Wanita Anak Kecil Orang Orang Yang Sakit Itu Juga Gak Berangkat Padahal Mereka Sahabat Dan Yang Terakhir Yang Memang Mendapatkan Mandat Atau Tugas Dari Nabi Sallallam Untuk Stay Di Kota Madinah Seperti Siapa Alib Nabi Talib Jadi Gak Bisa Kita Pukul Rata Semua Itu Poin Poin Yang Kedua Bagaimana Jika Kita Tidak Mengikuti Perintah Alim Ulama Apakah Kita Dalam Kategori Munafik Atau Tidak Yang Pertama Perlu Kita Ketahui Bahwa Munafik Itu Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Nifakun Iktiqadi Nifak Keyakinan Nifak Keyakinan Artinya Keyakinannya Kufur Kepada Allah Tapi Dia Balut Dia Kemas Dengan Casing Seorang Muslim Jadi Penampilannya Islami Mungkin Apa Namanya Dia Berhijab Atau Dia Kalau Yang Laki Laki Dia Berjenggot Atau Pakai Baju Koko Kemana Mana Tapi Hatinya Benci Kepada Allah Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Orang Yang Seperti Ini Dinamakan Nifak Iktiqadi Dan Kalau Kita Mendengar Kata Munafik Di Dalam Al-Quran Jadi Munafik Titik Nah Ini Mereka Dan Orang Munafik Yang Nifak Kayakinan Itu Kufur Jadi Orang Kafir Bahkan Orang Kafir Terparah Dari Orang Orang Kafir Yang Ada Makanya Kan Balasannya Fiddar Kil'as Faliminan Nar Ayat Yang Sudah Kita Tau Semua Berada Di Basement Neraka Di Kerak Neraka Di Yang Paling Dasar Yang Paling Dasar Yang Paling Panas Dan Yang Dibakar Di Tempat Yang Paling Panas Itu Yang Paling Parah Dan Kita Sempat Jelaskan Kenapa Karena Orang Kafir Yang Terang Terangan Kafir Mereka Fair Mereka Tidak Mau Menyerah Mereka Tolak Eh Lo masuk Islam Gue Tidak Mau Gue Tidak Mau Tunduk Gue Tidak Mau Taat Gue Bebas Gue Mau Free Gue Mau Independent Gue Suka Suka Tapi Orang Munafik Dia Tidak Fair Dia Ngakunya Menyerah Tapi Dia Main Belakang Allah Tidak Suka Tidak Suka Gentle Kalau Tidak Tidak Menyerah Bilang Tidak 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 Munafik Tidak Ngakunya Beriman Ngakunya Taat Tapi Dia Nikam Dari Belakang Orang Munafik Ini Sehebat Apapun Dia Menyembunyikan Kekufurannya Yang Namanya Bangkai Itu Pasti Kecium Juga Gitu Jadi Sehebat Hebat Dia Bersandiwara Dia Tidak Akan Bisa Berpenampilan Seperti Seorang Muslim Yang Sejati Pasti Dia Menampakkan Sebuah Dosa Dan Karakter Real Orang Munafik Nah Itulah Yang Kita Kenal Dengan Tanda Tanda Orang Munafik Tanda Orang Munafik Itu Ada Tiga Kata Nabi Jika Bicara Dia Berdusta Kalau Dia Berjanji Dia Ingkari Kalau Dia Diberikan Amanat Dia Hianat Jadi Orang Munafik Itu Itu Nggak Bisa Nggak Bisa Jadi Orang Jujur Pasti Jatuh Kedalam Kebohongan Dia Mau Menghindar Pasti Dia Bohong Kalau Janji Di Ingkari Kalau Dikasih Amanat Dia Hianat Jadi Sehebat Apapun Dia Mengemas Kebusukannya Yang Namanya Bangke Pasti Akan Kecium Juga Itu Munafik Itikadi Dan Itu Kufur Murtad Dari Islam Yang Kedua Nifak Amali Nifak Perbuatan Artinya Dia Masih Muslim Dia Masih Beriman Hatinya Masih Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Imannya Tidak Kuat Sehingga Dia Mengerjakan Perbuatan Perbuatan Yang menjadi Kiri khas Orang Munafik Seperti Bohong Seperti Ingkar Janji Seperti Khyanat Tapi Bedanya Dengan Yang pertama Yang kedua Ini Hatinya Masih Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Masih Muslim Dan Kita Tidak Boleh Mengatakan Kita Tidak Boleh Funis Munafik Karena Memfunis Orang Munafik Itu Seperti Memfunis Orang Kafir Munafik Itu Kufur Kita Katakan Anda Tidak Boleh Melakukan Hal Demikian Karena Itu Perbuatan Orang Munafik Itu Ciri-ciri Orang Munafik Jadi Mungkin Ini Yang Perlu Kita Camkan Untuk Bagian Pertama Menjawab Pertanyaan Di Atas Sehingga Yang Kedua Pertanyaannya Apa Perintah Dari Alim Ulama Itu Tersebut Apakah Perintahnya Berkaitan Dengan Nifat Atau Tidak Terus Yang Kedua Apakah Yang Diperintahkan Oleh Ulama Tersebut Adalah Masalah Yang Disepakati Atau Terjadi Hilaf Atau Perbedaan Di Antara Para Ulama Dengan Perbedaan Yang Kuat Yang Pandangan Pertama Melihat Maslahatnya Turun Pandangan Yang Kedua Mengatakan Enggak Jangan Turun Juga Maslahatnya Kalau Misalnya Ini Masalah Hilaf Maka Tidak Bisa Kita Fonis Yang Tidak Mengikuti Pandangan Ulama Tersebut Sebagai Orang Munafik Tapi Kita Harus Discuss Secara Ilmiah Bicara Dari Hati Ke Hati Jaga Akhlak Juga Jaga Persatuan Di Tengah Tengah Umat Kalau Ada Koreksi Sampaikan Secara Bijak Secara Santun Secara Lemah Lembut Dan Begitu Juga Kalau Ada Kesalahan Dari Kita Kita Pun Juga Open Ke Orang Sehingga Kita Bisa Dikritik Secara Baik Juga Jadi Tidak Bisa Langsung Divonis Atau Dijust Seperti Itu Mungkin Terima Kasih Likuli Makom Makol Kata Para Ulama Setiap Case Itu Ada Pembahasannya Masing Masing Kita Tidak Bisa Mukurata Tergantung Kasus Seperti Apa Kasusnya Disepakati Ijma Lalu Kalau Ini Masalah Ijma Apakah Ini Berkaitan Dengan Kemunafikan Atau Ciri Ciri Orang Munafik Atau Tidak Kalau Enggak Bisa Dikata Organ Munafik Oke Begitu Jawabannya Bro Hadi Oke Oke Mungkin Ini pertanyaan Terakhir Kita Jadi Stay Di Tempat Oke Pertanyaan Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Mau Nanya Pak Ustadz Dengan Siapa Dengan Faizah Faizah Silahkan Silahkan Saya Mau Tanya Kak Bin Malik Itu Kan Dia Hidup Di Zaman Nabi Muhammad Assalamuala 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 Yakin Pada Saat Itu Pasti Iman Iman Para Sahabat Itu Pasti Tidak Bisa Diragukan Lagi Oke Berbeda Dengan Zaman Sekarang Itu Gimana Caranya Kita Itu Bisa Meningkatkan Keimanan Kita Contohnya Misalkan Untuk Perempuan Yang Belum Berhijab Syari Dan Ingin Berhijab Syari Gimana Caranya Dia Bisa Meneguhkan Keyakinannya Dia Oke Ketika Dia Berpikir Kalau Saya Baru Berani Ini Kalau Ada Temennya Tapi Kalau Belum Ada Temennya Dia Belum Berani Padahal Seorang Kak Abin Malik Aja Ketika Beliau Dihasut Sama Kau Munafik Untuk Meralat Alasannya Kepada Nabi Dia Dia Ketika 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 Tahu Bahwa Ada Sahabat Yang Bernasib Sama Dengan Dia Dia Baru Yakin Lagi Dengan Pendidinya Dia Bagaimana Cara Kita Menghadapi Ini Padahal Kita Hidup Jauh Dari Zaman Rasulullah Sala Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Faiza Dari mana Dari Jakarta Dari Cerbon Dari Cerbon Terima kasih Cerbon 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 Oke Ya Mbak Faiza Dari Cerbon Ya Kurang Nanti Kereta Jam Berapa Mbak Faiza Ya Pertanyaan Yang Bagus Kita Sepakat Ya Kita Sudah Hafal Ayatnya Bukan Kalau Allah Merupakan Hakim Yang Paling Bijak Paling Objektif Paling Adil Dan Salah Satu Konsekuensi Allah Maha Adil Ujian Ahli Iman Yang Imannya Bagus Itu Beda Dengan Yang Imannya Masih Ngerintis Gak Sama Nabi Kita Sallallahu Alessalam Bersabda Asyad Dunasi Balaan Al Anbiya Orang Yang Paling Berat Ujian Itu Para Nabi Lalu Orang Soleh Yang Grade Dibawa Para Nabi Lalu Grade Berikutnya Lalu Grade Berikutnya Lalu Nabi Sallallahu Sallallahu Juga Bersabda Seseorang Itu Diuji Sama Allah Sesuai Dengan Kadar Agamanya Jadi Oke Misalnya Ka'ab bin Malik Zaman Nabi Orangnya Keren Mantap Mantap Hebat Wajar Dia bisa Ya Enggak Mungkin Ujian Kita Sama Dengan Ka'ab Enggak Ceritanya Satu Jakarta Boykot Kita Gitu Enggak Mungkin Karena Level kita Beda Dengan Ka'ab bin Malik Jadi Allah Kasih Ujian Ke Kita Sesuai Dengan Level Agama Kita Itu Poin Yang Pertama Poin Yang Kedua Ingat Akhir Surat Al-Baqarah Allah Tidak Akan Membankan Kalian Kecuali Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Jadi Kalau Kita Masih Merintis Keimanan Ujiannya Ujian Rintisan Jadi Tidak Terlalu Berat Tapi Namanya Kita Kita Yang Suka Hiperbola Dalam Melihat Sebuah Masalah Suka Mendramatisir Kayaknya Gue Orang Yang Paling Sengsara Di Dunia Cuma Nggak Dapat Kiriman Dari Kampung Tiga Bulan Orang Sengsara Dunia Tiga Bulan Nggak Ada Apa-apanya Nabi Katakan Umat Sebelum Kalian Itu Digergaji Menjadi Dua Digergaji Lalu Nabi Mengatakan Inna Kum Kaumun Mustajilun Tapi Kalian Itu Kaum Yang Tergesa Gesa Kalian Belum Pernah Ngalamin Yang Kayak Gitu Kan Sudah Ngelus Sana Ngelus Sini Sudah Pakai Hijab Ribet Banget Ini Digergaji Jadi Dua Dan Mereka Tidak Menjual Agamanya Oleh Karena Itu Ingat Ujian Buat Kita Sangat Amat Sederhana Dibanding Ujiannya Para Sahabat Yang Kedua Tapi Benar Juga Kata Mbak Faiza Tadi Yang Namanya Ngerintis Itu Butuh Support Butuh Support Dan Itu Kita Sudah Jelaskan Di Salah Satu Episode Dari Kaab Bin Malik Dan Allah Yang Berfirman Sana Suddu Adudaka Bi Akhik Kami Akan Dukung Engkau Melalui Saudaramu Melalui Sahabatmu Jadi Kalau Nabi Musa Saja Itu Butuh Support Dari Sahabatnya Ya Gimana Dengan Kita Apalagi Kita Masih Ngerintis Itulah Alasannya Kenapa Kalau Kita Ingin Hijrah Kita Harus Punya Komunitas Yang Saleh Atau Saleha Sebagian Para Ulama Klasik Terdahulu Mengatakan Anda Tidak Akan Berhasil Hijrah Sampai Anda Tinggalkan Komunitas Yang Buruk Yang Dulu Anda Bangun Bersama Sama Artinya Bukan Putus Kontak Tapi Kita Harus Jaga Jarak Pastikan Ring Satu Kehidupan Kita Ada Orang Orang Yang Taat Kepada Allah Orang Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Yang Sujud Kepada Allah Sehingga Kita Bisa Terwarnai Oleh Mereka Dan Jangan Lupa Perbanyak Doa Kepada Allah Dan Memakai Hijab Syari Pada Hari Ini Itu Cobaannya Tantangannya Tidak Seperti Memakai Hijab Syari Di Era 90-an Di Era 80-an Yang Sangat Minim Sama Sekali Hijab Syari Sekalang Gampang Nyaman Terus Juga Bahkan Sudah Masuk Jakarta Vision Week Jadi Sekali Lagi Saya Bukan Mendukung Acara Seperti Itu Ya Tapi Maksudnya Sangat Populer Tidak Ada Alasan Tidak Pakai Kalau Di Era 90 Kita Bisa Dituduh Kita Bisa Dibully Habis Habisan Mungkin Ditangkap Dan Seterusnya Oleh Karena Itu Bertakwalah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bersyukurlah Kita Hidup Di Negeri Dimana Kita Tidak Dilarang Sebagian Muslimah Di Beberapa Negara Itu Disuruh Buka Ditangkap Didiskriminasi Bahkan Ada Ada Kontak Fisik Dipukul Kalau Kita Lupa Bersyukur Atas Nikmat Aman Kadang-kadang Kalau kita Bicara Nikmat Kan Duit Lagi Tanah Dimenteng Nikmat Aman Gila-gilaan Hadirin Kalau kita Tidak Bersyukur Inna Adab 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 Sangat Pedih Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Allah Altyaz effectivement Dikah Duit 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 Terima kasih.